Jurnalis Nachwa Shihab menegaskan dirinya akan tetap independen dalam pemilu 2024. Hal ini ia sampaikan merespon pernyataan bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Muhaymin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Nachwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Ia menegaskan dirinya tidak akan terlibat sebagai bagian tim sukses kandidat dan atau partai manapun dalam Pilpres Pilek 2024. Nachwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun termasuk PKB. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar menegaskan bahwa koalisi perubahan yang digawangi PKB bersama partai Nasdem dan PKS masih menginventarisasi nama-nama tokoh dan mencari sosok ketua tim yang sesuai dengan harapan mereka. Pada Rabu 13 September 2023, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dahkiri mengatakan bahwa anggota timnas pemenangan Amin akan ditentukan kemudian. Malam itu, forum baru menyepakati kriteria umum anggota. Forum juga bersepakat akan menyelenggarakan rapat lanjutan per Senin 18 September 2023. Kedua pihak juga mengklaim akan segera menunjuk kapten timnas pemenangan Anies Muhaymin yang disebut akan membuat senang. Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa sosok kapten timnas ini akan dipilih dari latar belakang non-partai. Ia mengaku bahwa sudah ada nama yang dinominasikan untuk posisi ini dan yang bersangkutan sudah dihubungi, namun meminta namanya dirahasiakan sementara untuk tak diumumkan untuk saat ini.